Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lilis Amelia Disini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang diberikan oleh Mem Khairani Hayat Situ Morang SPD MPUM yang dimana materinya adalah tentang FB atau kata keterangan Nah disini saya akan menjelaskan apa itu adverb jenis-jenis adverb serta contoh dari adverb itu sendiri Next Apa itu adverb? Adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif adverb, verb, dan sentence Jenis dan contoh adverb Yang pertama Adverb of place and direction Adverb of place and direction adalah adverb yang menyatakan tempat dan arah atau dimana suatu hal dilakukan atau berada Contoh dari adverb Contoh dari adverb of place and direction The marvel rolled around in my hand Dan seterusnya Nah yang kedua The first Adverb of time Adverb of time adalah pada saat anda mengatakan pada saat anda mengatakan atau menjelaskan tentang kapan berapa lama atau seberapa sering sesuatu tertentu terjadi Nah disini kita tahu contoh dari adverb of time menggunakan kata now I have to go to school now Aku harus pergi ke sekolah sekarang And another Nah yang ketiga Adverb of manner Merupakan adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi Contoh dari adverb of manner My brother can run quickly And another Yang keempat Adverb of frequency Adverb of frequency merupakan kata yang menerangkan frekuensi kita melakukan suatu tindakan atau aktivitas atau seberapa sering suatu hal atau peristiwa terjadi Contoh dari adverb of frequency They often come to my house Mereka sering datang ke rumahku Nah disini Adverb of frequency-nya ialah often atau sering Five Adverb of purpose Adverb of purpose merupakan kelompok adverb yang menjelaskan tujuan atau sebab akibat dari sesuatu Nah disini contohnya ialah He left her desk for lunch Dia meninggalkan mejanya untuk makan siang Adverb of purpose-nya ialah for lunch untuk makan siang for lunch ini menjadi tujuan seseorang meninggalkan mejanya membacakan tentang sebuah short story about education cerita pendek yang bertema tentang pendidikan Once upon a time there was a child who really loves studying but one day his teacher schooled him because he had been let to school the next day carly was late again and the teacher advised him that could not happen happen again and that she was going to walk with his parents carly stay quiet the next morning the kid arrived on time to school but the teacher told him that his homework were bad that he had to pay attention in class when she was explaining and and told him to ask her any doubt dahulu kalah ada seorang anak yang sangat suka belajar namun suatu hari gurunya memarahinya karena terlambat ke sekolah keesokan harinya carly terlambat lagi dan guru menasehatinya bahwa itu tidak boleh terjadi lagi dan bahwa dia akan berbicara dengan orang tuanya carly tetap terdiam keesokan paginya anak itu tiba tepat waktu ke sekolah tetapi guru mengatakan kepadanya bahwa pekerjaan rumahnya buruk bahwa dia harus memperhatikan di kelas ketika dia menjelaskan dan mendorongnya untuk menanyakan keraguan padanya nah disini saya akan menganalisis dari teks education tersebut ada terdapat empat adverb di dalam teks tersebut yang pertama adverb of purpose yaitu kalimatnya because he had been led to school his teacher schooled him because he had been led to school guru memarahinya karena dia datang terlambat dan yang kedua school 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 ini adalah adverb of place yang menunjukkan kata keterangan tepat and next adverb of frequency yaitu led terlambat next adverb of time the next day keesokan harinya yaitu adverb of time yang menunjukkan kata keterangan waktu oke kami terdapat 4 adverb di my text education mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai adverb semoga bermanfaat untuk semua the famous thanks and see you next time wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh